Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya aku mau nanya Kalau ada suatu badan usaha investasi Yang mana bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya Tetapi setelah berjalan beberapa waktu Maksudnya beberapa tahun dikategorikan sebagai investasi bodoh Kenapa setelah membernya banyak Setelah apa? Sudah jelas suaranya jadi tidak jelas Setelah membernya banyak Dan mencapai angka yang fantastis baru dikategorikan bodoh Baru dikategorikan bodoh Baru bodoh Baik Sudah terus Yang saya tanyakan Dari sudut pandang agama gimana Bu Ya? Baik Jawabannya adalah bodohnya dari dulu Anda saja tidak tahu Bodoh pura-pura tidak bodoh Hati-hati Investasi itu harus jelas Anda harus tahu mau diapain uang itu Nah Uang itu untuk apa Investasinya di mana Dan siapa orangnya Anda harus tahu dong Anda akan titip modal kok Kan pernah juga ada kejadian Orang jual beras murah Jual beras murah Murah Ton pertama Abis apa Kelombang pertama bisa Sepuluh ton Tidak tahu berapa ratus juta Wah kebayar betul Seneng nih Keduanya lebih banyak lagi Giliran terakhir Sudah kumpul duit banyak Tidak datang Nah ini Anda Urusan dengan orang baru nih Orang ini bukan macam-macam Padahal belum tentu ada untungnya Dia seolah-olah di bulan pertama dikasih penghasilan Padahal tidak ada itungannya Berarti bohong dia Yang namanya investasi harus benar-benar untung Untung ditanggung Dapat dibagi bersama Rugi dibagi bersama Ini kan enggak Dari awal sudah kurang ajar dengan Allah Kenapa Pasti diberi berapa persen Waktu itu Ada langsung kan Ada investasi Langsung Jadi dijamin untung Jadi seolah-olah Anda membayar 500 ribu Dapat 50 ribu per bulan Memastikan Seolah-olah dia gak bakal bangkrut Nyungsep kan itu sekarang di mana dia Itu banyak mobil jamaah ditempelin Grup itu Itu kan dari awal sangat siap Orang jangan mendahulukan Makanya enggak boleh Kalau anda investasi ke saya Nanam modal ke saya Ya nanti itungannya Kalau untung dibagi Kalau rugi dibagi bersama Ini dari awal sudah pasti Saya kembalikan Anda 1 juta Per bulan saya kasih 100 ribu Wah kok dahului Allah Kok kayak pasti untung Nyungsep lah orang itu Jadi yang menjadi masalah Andalah biasanya Yang nanamkan modal Biasanya orang yang silau dengan Dengan keuntungan Atau mungkin selama ini Usahanya serot terus Ada infrasi Langsung disana Wah ini Ini makanan empuk Bagi penjahat-penjahat Halus ini Pertama Dalam bulan pertama Dapat keuntungan Kedua keuntungan Cari lagi Cari lagi Kamu dapat feel lagi Pas kiliran Baik-baik-baiknya Entenya dapat kejatuhan Tanggung jawab Jadi kalau anda investasi Investasi wajar Jelas Dan boleh Anda menandam modal Ke sebuah badan usaha Badan usahanya jelas Orangnya jelas Usahanya apa Dan keuntungan Kalau untung dibagi Kalau rugi dibagi Seperti itu Jadi yang botong-botong Selama ini Bukan botongnya belakangan Dari dulu sudah bodong Bodong-bodong Kalau bodong itu Bodong Ya terserahlah pokoknya Hati-hati ya Kita sering banyak orang Gampang terpesona Dengan investasi-investasi Anda harus tahu Ini benar atau tidak Siapa Yang menjalankannya Di bidang apa Bergeraknya Tidak cukup Hanya pembagian yang benar Tapi bergerak di bidang yang haram Sebaik-baik orang Anda lawas pada Sesempit apapun Dirimu Dan semoga Allah Melampangkan Jangan gampang terpesona Dengan tawaran-tawaran Bisnis Apalagi kadang Menggiurkan Kalau menggiurkan Sangat terlalu Gampang bohongnya itu Ya Keuntungan begini Begini Wah langsung Kamu dapat begini Dihitung nanti Dikalkulasi Nanti kalau sampai Dua tahun Kamu sudah dapat begini Hayalnya sudah punya istana Nyungsep setelah itu Baik ya Hati-hati Dalam Anda Berinvestasi Harus jelas Apa itu Orangnya jelas Bergerak di bidang apa Anda harus jelas Pembagian rizkinya jelas Kalau terpenuhi Tiga hal ini Maka Anda sudah boleh Menjalannya Kalau tidak Jangan menitipkan Modal ke siapapun Anda akan tertipu Wallahalam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton